Halo Salafina Lovers, jangan lupa like, subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Gaji Sopir Raffi Ahmad, suami Nagita Salafina terungkap, disebut lebih tinggi dari Sopir Hotman Paris. Dikutip dari Banjarmasin, Post Show ID, gaji Sopir pribadi Raffi Ahmad, suami Nagita Salafina terungkap, lebih tinggi ketimbang Sopir Hotman Paris Hutapea. Sama-sama memiliki hobi untuk mengoleksi mobil mewah, ternyata Raffi Ahmad dan Hotman memiliki pandangan yang sama soal menggaji Sopirnya. Dikenal sebagai sosok yang tajen melintir di bidang masing-masing, baik Raffi dan Hotman memberi gaji bulan dan Sopir mereka dengan nilai fantastis. Bahkan gaji Sopir pribadi Raffi diketahui mencapai 2 digit. Hotman Paris dan Raffi dikenal sebagai pesohor negeri yang sukses di bidang masing-masing. Raffi dikenal akan suksesnya di dunia persenter dan industri hiburan tanah air. Sedangkan Hotman Paris juga dikenal sebagai salah satu pengacara kondang Indonesia. Meski menggeluti bidang berbeda, baik Hotman dan Raffi diketahui memiliki ketertarikan yang sama dalam bidang otomotif. Keduanya diketahui memiliki beberapa koleksi mobil mewah dari berbagai merek dan tentu saja dengan harga yang fantastis. Hotman Paris sendiri diketahui memiliki beberapa koleksi mobil mewah diantaranya Lamborghini Huracan, New Audi R8, Vassalite, Ferrari California, Bundle, Mulsanne, dan Toyota Lexus. Tak kalah dengan senak pengacara kondang. Raffi Ahmad juga memiliki koleksi mobil mewah seperti Lamborghini Aventador, Koenigsegg, CCXR, Trevita, Rolls Royce Phantom, Hummer H3, Chevrolet Camaro, Toyota Fortuner, dan Toyota Alphard. Ternyata pandangan Raffi Ahmad dan Hotman tanya selaran dalam pilihan mereka dalam mengoleksi mobil mewah. Diketahui keduanya juga memiliki pandangan yang sama dalam menggaji karyawannya terutama sopir pribadi. Kekayaan Raffi Ahmad, suami Nagita Salafina, berasal dari bisnis, program TV, hingga iklan dengan bayaran yang fantastis. Usut punya usut, gaji sopir Raffi Ahmad bisa mengalahkan manajer perusahaan. Melansir dari gridoto.com, sopir Raffi Ahmad bernama Bambang mengaku mempunyai penghasilan, bisa menyentuh angka 10 juta ke atas. Ya kalau gaji nggak bisa gue omongin, tapi ya pokoknya sebesar 2 digit lah kata Bambang. Sedangkan gaji sopir Raffi, dengan kekayaan yang fantastis, Hotman Paris memiliki beberapa unit mobil mewah yang menjadi koleksinya. Hotman juga menggaji sopir-sopir pribadinya dengan gaji fantastis. Hal ini diungkapkan oleh Sunario, sopir pribadi Lamborghini Hotman Paris. Sunarto mengaku, dalam satu bulan dirinya dapat memperoleh gaji kotor sebesar 8 juta juga dari menjadi sopir pribadi Hotman. Ya sekitar 8 juta per bulan, tapi itu masih kotor, ya belum lainnya. Itu kata sopir Hotman Paris. Kalau menurut kamu gimana guys, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.